Saat ini iring-iringan Bunda Frit telah meninggalkan kawasan Tawang Mangung dan Sarangan. Secara pekerintahan, kawasan Sarangan termasuk di Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Secara pemerintahan, Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan dengan 235 desa atau kelurahan. Kecamatan Plausan Kecaman merupakan kecamatan terluas dengan luas 66,09 km persegi. Sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km persegi. Merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Sejarah penamaan Magetan. Tidak terlepas dari nama-nama Raten Basah Gondo Kusumo. Dan kakeknya yang bernama Basah Suryo Ningrat. Kedua orang tersebut adalah bangsawan Mataram yang sedang mengadakan perjalanan ke arah timur Gunung Lawu. Sementara itu di daerah timur Gunung Lawu sedang dilakukan pembabatan hutan. Oleh Ki Ageng Mageti. Raten Basah Gondo Kusumo. Dan kakeknya di basah Suryo Ningrat. Lantas menghadap kepada Ki Ageng Mageti. Maksud mereka adalah untuk meminta sebidang tanah. Untuk keduanya sebagai tempat tinggal. Saat pertemuan cucu dan kakek itu menjelaskan bahwa Mereka adalah kerabat keraton dari keraton Mataram Islam. Kakek 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 Ini sebagai bukti bahwa Sayang Kakek Pemerintahan Mataram. Mataram Kediaman di utara Sungai Gandong, tepatnya di Kelurahan Tambran, Kota Magetan saat ini. Raten Basah Suryoningrat lantas menubatkan Basah Bondo Kusumo menjadi penguasa di daerah itu dengan gelar Adi Pati Yosonegoro. Penubatan ini dilaksanakan pada 12 Oktober tahun 1675. Daerah ini kemudian diberi nama Magetan untuk mengenang kebaikan di Ageng Mageti. Dalam cerita lain, nama Magetan atau asal-usul nama Magetan, mungkin berkaitan dengan kata Kamagetan. Kamagetan atau Magetan Tampaknya dapat dikaitkan dengan kata kuno Kamagetan. Dalam bahasa Jawa kuno Kamagetan bisa jadi memiliki arti perumahan atau dalam yang besar. Bahasa Jawa Magetan Perumahan seperti semua lereng gunung lawu yang lain merupakan pusat kebudayaan pada zaman kuno. Hal ini dapat dilihat dengan adanya cantik dan peninggalan lainnya. Bicara sarangan tentu mengingatkan kita pada telaga. yang salah satunya ada wahana speedboot. untuk menjadi pengemudi speedboot di telaga sarangan perlu keahlian khusus dan harus punya SIM. dan ini SIM khusus. Bentuknya tidak seperti kartu SIM. kendaraan bermotor yang kecil dan bisa dimasukkan ke dompet. SIM speedboot bentuknya seukuran piagam atau sertifikat. disebutkan bahwa untuk mendapatkan SIM speedboot ini calon pengemudi calon pengemudi juga harus mengikuti ujian terlebih dahulu. pengemudi speedboot harus mengikuti tes yang tidak hanya tes pengemudi speedboot namun juga materi lain seperti berenang pengetahuan tentang mesin speedboot serta wajib mengikuti serta wajib mengikuti pelatihan dasar SAR atau pertolongan pertama pada kecelakaan. penyelenggara dari ujian SIM speedboot ini adalah sah badar Tanjung Perak, Surabaya. Menurut informasi yang saya perlu lihat sampai saat ini jumlah pengemudi speedboot wisata di Telaga SARANGAN sebanyak 53 orang. Ibu kota kejamatan Pelawasan cukup ramai karena di sini terdapat pusat Pasar Sayur Mayur Tidak jauh dari Pasar Pelawasan terdapat tempat wisata Kebun Bunga Refugia Kebun Bunga Refugia yang beralama di Jalan Sarangan nomor 387 Pelawasan 2 Pelawasan Magetan di sini di sini kita dapat banyak Spot Selfie yang bisa kita manfaatkan dan kita juga bisa belajar tentang berbagai tanaman khususnya bunga dan kita dapat berbagai tanaman yang dipercaya yang dipercaya terdapat yang dipercaya terdapat Terima kasih telah menonton!